teman-teman sekalian kita sekarang berada di situs tsunami kapal apong PLT DPLN jadi ini dulu kapal ini berada di sekitaran pelabuhan oleh lewe sana ketika terjadi tsunami dia terseret sampai ke sini dengan jarak 5 km dari pelabuhan sana ke sini jadi kapal sebesar itu lihat ya teman-teman ya karena tsunami begitu dahsyat sehingga bisa terseret ke sini dimana ini adalah kampung padat penduduk perumahan dulu ini jadi dia menyikat habis perumahan itu kemudian terseret dan terdampar di situ tidak bisa dikembalikan lagi ke tempat asalnya dan mau digunakan juga digunakan untuk membangkit listrik kembali walaupun berada di sini itu juga tidak bisa karena ini berada di tengah perkampungan padat makanya kemudian dikembalikan ke asal tidak bisa dipergunakan sebagaimana mestinya tidak bisa dipakailah sekarang ini untuk tujuan wisata situs tsunami itu teman-teman ya nah kita akan lihat-lihat ke dalam seperti apa jadi satu dusunnya itu macam-macam ya ada 171 jiwa yang meninggal ini satu desa dan ini satu desa satu dusun 171 jiwa kemudian di dusun yang lain dusun Tuan Tipake 212 yang disini 352 jiwa ini 276 yang ini 68 dusun siapa ini ruang ini berarti ada berapa ini 2 3 6 dusun ya jadi satu desa itu aja sudah seribu lebih dan ini berapa desa dalam satu kecamatan kabupaten selamat menikmati 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 selamat menikmati